Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini dunia sedang dikejutkan dengan munculnya virus baru yaitu COVID-19 atau virus corona. Sedikit koreksi, nama virus ini sebenarnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 atau SARS-CoV-2. Corona sendiri merupakan famili dari virus ini yang mana jenis famili ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Sedangkan COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang merupakan infeksi atau penyakit yang dibawa oleh virus ini. Bagaimana penyebaran virus ini? Virus ini menyebar terutama melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi ketika mereka batuk atau bersih. Virus ini juga dapat menyebar ketika seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Apa gejala awal virus ini? Gejala awal virus ini berupa demam di atas suhu 38 derajat Celsius, batuk-batuk, dan sesak nafas. Bagaimana pencegahan virus ini? Yang pertama, cuci tangan dengan teratur menggunakan sabun dan air. Jaga jarak setidaknya 1 meter antara kamu dan orang lain di sekitarmu. Hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Dan yang terpenting, bila tidak ada kepentingan, usahakan tetap berada di dalam rumah. COVID merupakan suatu virus yang mematikan pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini menyerang organ pernafasan yang mana mengakibatkan penderita mengalami gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga berujung pada kematian. Siapa saja yang dapat terserang virus ini? Virus ini biasanya menyerang hewan maupun manusia, baik itu orang dewasa, anak-anak, remaja, bayi, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO mempublikasikan bahwa COVID-19 atau coronavirus merupakan wabah pandemi. Hmm, kenapa bisa? Awalnya, virus ini merupakan epidemi yang hanya menyebar di daerah Wuhan, China. Namun, wabah tersebut mengalami transmisi ke seluruh penjuru dunia dari satu orang ke orang yang lain. Virus ini menyebabkan kematian masal bagi pengidapnya. Bersumber dari WHO, kasus terkonfirmasi seluruh dunia sebesar 31.664.104. Sedangkan kasus terkonfirmasi untuk wilayah Indonesia sebesar 262.022. Rekapitulasi total COVID-19 untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada 21-24 September 2020. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang masih menyepelekan virus tersebut. Padahal sudah jelas terlihat di kabar berita bahwasannya banyak orang yang meninggal diakibatkan virus corona. Apalagi sejak diberlakukannya yang normal, jumlah kasus pun kian meroket. Hal itu terjadi dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang COVID-19. Serta kurangnya memperhatikan protokol yang diberlakukan pemerintah. Ada pun protokol-protokol yang diberlakukan oleh pemerintah antara lain. Dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan selalu menjaga diri, maka setidaknya kita bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Taukah kamu, apakah wabah corona ini akan berakhir atau akan bertambah? Semua ada di tangan kita. Karena lewat tangan kitalah, virus ini akan mati atau akan disuperluaskan. Protect yourself, if you want to protect others. Terima kasih telah menonton!